Halo guys, hari ini saya akan masak gulai ikan dan juga derong ungu Nah bagaimana kakek seruan seterusnya nonton video ini ya hingga selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Sazali Nah kali ini ya saya akan masak gulai ikan, ini adalah ikan laut ya Saya gunakan 3 ekor saja Dan ini juga terong ungu, terong panjang Dan ikan ini sebelum saya masak ya, saya goreng terlebih dulu tadi sebentar Dan dalam kuali ya, sudah saya masukkan ini ada bawang merah, bawang putih, jahe kunyit, serai dan juga cabai Saya sudah haluskan ya semua baban tadi Saya masukkan juga daun limau, daun kunyit dan juga daun salam Oke, nah sekarang saya akan peras santan terlebih dahulu ya Seperti biasa, saya gunakan santan fresh ataupun yang santan, kelapa yang saya peras sendiri Seperti terlihat di video ya Dan seperti biasanya juga, saya lebih suka menggunakan kelapa parut sendiri Daripada beli yang sudah jadi di warung Oke, sekarang Nah, kita tunggu beberapa menit ya Kemudian inilah penampakan yang sudah mendidih ya Saya masukkan terong panjang, ini adalah terong ungu ya Dan biasanya terong ungu ini adalah saya gunakan untuk memasak goreng ataupun sambal ya Seperti terong balado, seperti itu ya Dan kali ini saya masak gulai, sedikit berbeda ya Dan nanti rasanya akan kita coba Oke, dan ikan ya Untuk ikan, sebenarnya tadi saya sudah goreng sebentar Tapi seharusnya ikan itu bukan digoreng dulu ya Dibakar ataupun dipanggang Tapi karena ada kendala ya Saya tidak boleh membakar ikan ya Karena hujan lebat di luar Dan saya mengambil alternatif menggorengnya sebentar Nah, seperti itu ceritanya ya Dan oke, kita tunggu sebentar ya Dan setelah itu nanti kita akan masukkan ikan Seperti biasa ya Nah, kalau kita masak gulai, terus dikacau dan dikacau Jangan biarkan sampai mendidih hingga berbuyih-buyih ya Karena itu membuat masakan kita tidak enak Nah, lihat pecah minyak seperti itu ya kira-kira Nah, sekarang ya Sudah semakin berubah warna ya Dan kelihatannya ya Dan ini menandakan sudah boleh dimasukkan ya Ikan yang saya masak tadi Nah, seperti ini ya penampakan terong Dan kelihatan penuh ya Karena terong di sini ya Masih segar, belum layu lagi Kita tunggu sebentar lagi ya Nanti akan layu dan semakin menyusut Dan kuahnya semakin kelihatan Oke, kelihatannya sudah semakin menyusut kuahnya ya Dan sekarang kita akan masukkan ikan yang saya goreng sebentar tadi ya Saya sudah goreng sebentar Kemudian kita masukkan Dan ini adalah kegunaan yang salah satu ya digoreng ini ya Supaya tekstur ikannya ya tidak hancur Kalau kita biarkan tidak digoreng seperti ikan ini ya Mungkin teksturnya akan cepat hancur Karena seperti sekarang ini ya Saya sudah goreng dan kelihatan tegang ataupun tegar seperti ini ya Nah, sedikit kelihatan penuh ya Tapi ini adalah sebentar saja Karena terong semakin lama semakin menyusut Nantinya kuahnya juga semakin kelihatan Dan ini ya juga tidak menunggu waktu lama ya Karena semua bahan-bahan tadi ya Seperti ikan Sebenarnya kan sudah digoreng ya Jadi sudah masak ataupun sudah matang ya Jadi kita gunakan sebentar saja ya Seperti merendam Sebaya bumbu-bumbu dan semua kuahnya ya Meresap ke dalam ikan Seperti itu ya kira-kira Nah, sekarang sudah kelihatan ya Kuahnya sudah pun berubah warna ke merah-merah Ataupun oran ya Karena ini adalah cabai Dan juga terong kelihatan ya Sudah semakin menyusut Dan kuahnya sudah semakin kelihatan Dan sekarang ya boleh kita masukkan sedikit garam Dan juga sedikit ajid moto Seperti biasa ya Yang tidak suka ajid moto Boleh di skip dan boleh diganti dengan bahan lain Yang Anda biasa gunakan di dapur Oke Nah, seperti ini ya Kelihatan cantik kan Sudah pun terendam semua dengan kuahnya Dan kalau kita masak terong ya Juga berbagai jenis terong lah Seperti sekarang ini ya Juga tidak boleh terlalu masak Ataupun terlalu lembik ya Karena teksturnya akan berubah lembik Dan itu membuatnya tidak sedap Ataupun tidak enak lagi ya Kita makan Seperti itulah ya Dan juga biasanya sayur-sayuran ya Kalau kita masak Juga tidak boleh terlalu masak Terlalu matang ya Karena vitaminnya akan berkurang Kalau terlalu matang Dan biasanya kalau di rumah sakit Orang menggunakan adalah Separuh matang Begitu ya Nah, daram saya sudah masukkan Dan juga saya masukkan sedikit ajin moto ya Seperti yang saya bilang tadi Bagi yang tidak suka ajin moto Boleh di skip dan boleh diganti Dengan bahan lain Kita kacau sebentar ya Dan ini Sudah pun masak ya Sudah pun jadi Dan ini boleh dikatakan Sudah siap Dan sudah boleh dimatikan api kompor ya Tapi kita tunggu sebentar Sehingga semua bagian Sudah dipenuhi dengan kuah ya Dan artinya Semua bahan-bahan yang kita masukkan tadi Seperti garam Dan ajin moto Meresap ke semua bahan-bahan tadi ya Nah, seperti ini Kelihatannya Nah, inilah akhir dari masakan saya hari ini ya Dan salah satu tipsnya ya Kalau menurut saya ya Ikan Kalau kita masak ikan Seperti ini ya Ikannya Boleh dikatakan Rada kecil Seperti ini ya Tidak boleh terlalu dikacau Ataupun terlalu diaduk ya Karena akan membuat tekstur Ikannya akan menjadi hancur Dan seperti sekarang ya Saya kacau Sebentar-sebentar saja ya Dan saya hanya membetulkan Posisi ikan Seperti ini ya Kalau tidak nanti Ikannya akan menjadi hancur Dan kita tidak jumpa lagi ikannya Karena ini adalah ikannya ya Boleh dikatakan Kecil Tidak terlalu besar ya Oke Dan inilah penampakan yang sudah masak Ini adalah Yang saya masak tadi ya Gulai ikan Dan juga terung ungu Terung panjang Dan sekarang giliran kita makan Karena ini sudah siap ya Nah guys Ini adalah cuplikan ketika saya makan ya Mencoba masakan yang saya sudah masak Sebentar tadi Ada ikan Dan juga Terung ungu Yang saya Masak gulai Hari ini ya Dan terima kasih ya Bagi anda yang setia Dengan channel saya Dan selalu menonton video-video saya Dan jika anda suka Mohon dukungnya Subscribe Like Comment Dan juga share Jumpa lagi di video-video seterusnya Terima kasih Assalamualaikum Bye